Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Iya, ini memang saya sengaja nggak muncul di layar. Supaya nggak bosan lihat saya, Mas. Kita kan mempunyai program, ini Mas, channelnya menginspirasi. Termasuk menginspirasi generasi muda, karena zaman sudah berubah. Itu yang sering saya katakan, Mas. Zaman sudah berubah dan sekarang kita memasuki zaman era digital yang menurut sampean 3B itu yang sering saya ingat. Belanja, belajar, dan bekerja terhubung dengan digital, dengan internet kan begitu. Kita memang sekarang berbicara masalah belanja, Mas. Belanja itu kan sekarang berbagai macam e-commerce, ada online shop, ada marketplace. Kita berbicara masalah. Tetapi kita memang tidak usah mulu-mulu dulu kan, Mas, tentunya. Ya memang kalau marketplace kan sudah ada, itu yang sudah top lah. Kalau menjadi startup kan juga tertatih-tatih dulu. Tetapi ada yang ini, Mas, yang lumayan simple, tapi juga powerful, Mas. Tergantung pada apa kita, jualan kita. Memang beberapa video yang lalu saya, mengapa kita harus jualan di media sosial, kan gitu. Dan ada kritik, Mas. Iya, ada kritiknya begini. Pak, di media sosial itu tidak semua orang baik, banyak pembohong saya jualan, kena tipu. Itu ada juga itu. Nah, ini kan masukan juga bagus. Memang, ya kita harus hati-hati juga. Makanya secara nanti sampaikan Mas Jika, pentingnya menjaga kredibilitas, integritas itu dalam jualan. Karena itu tadi, banyak yang mengambil ini, Mas, kesempatan dalam kesempatan itu tadi. Jualannya nggak betul tadi. Dalam rangka ini, Mas, kita, tim kita ini kan selama ini kan sebenarnya sudah jualan barang. Itu kan melalui medsos. Kira-kira kan begitu. Ya, kalau menurut kita ya cukup berhasil, Mas. Cukup berhasil dari jangkauan, dari nilai value yang kita boleh, peningkatan penjualan, dan sebagainya. Jadi, ini kan mungkin menceritakan lagi, Mas Jika, pengalamannya, step-stepnya bagaimana jualan di medsos itu supaya berhasil gitu, Mas. Monggo Mas, silahkan. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Nah, jadi tadi sudah disampaikan bahwa salah satu kelemahan medsos ketika dijadikan sebagai apa ya, pusat untuk belanja, pusat untuk trading atau jual-beli secara online, nah itu kan memang kelemahannya kan belum ada sistem yang untuk memverifikasi. Beda kalau kita menggunakan e-commerce, misalnya yang warna hijau, warna biru, warna merah. Nah, itu kan ada pihak ketiga yang mau fasilitasi sehingga kalau ada penipuan, itu ada jaminannya gitu, Pak. Nah, kalau untuk medsos ini, yang ingin kita sharingkan adalah kita menggunakan medsos sebagai strategi, sebagai booster, Pak. Booster untuk apa? Booster untuk meningkatkan, untuk mengiklankan produk kita. Nah, itu yang penting. Jadi, dengan medsos ini, nanti semuanya muaranya tergantung selera kita. Semuanya bisa bermuara ke marketplace, bisa bermuara ke e-commerce, atau melalui medsos itu sendiri gitu, Pak. Nah, ini kita coba ini ya, Pak G. Share screen. Minta tolong ini, Pak, di-earn. Nah, ini ada sedikit beberapa tulisan yang pernah saya rangkum dari berbagai sumber untuk apa, untuk bagaimana kita bisa memulai untuk mengiklankan bisnis kita di sosial media. Nah, ini nanti ada tiga langkah, Pak. Langkah yang pertama adalah kita harus paham betul keunggulan dari produk kita. Nah, keunggulannya itu apa? Misalnya, mengapa pelanggan perlu membeli produk Anda? Jadi, harus ada nilai lebihnya. Atau ada uniknya. Nah, jadi ada yang di tempat lain tidak dijual. Itulah yang biasa kita sebut unik gitu. Karena satu-satunya mungkin atau lopor gitu. Terus yang kedua, fitur apa yang ditawarkan produk Anda? Kalau misalnya barangnya sama, tetapi ada pembedanya. Kalau misalnya di tempat saya polos, nah, di tempat yang lain polos, di tempat saya ada coraknya atau ada bonusnya gitu, Pak. Terus yang kedua adalah manfaat. Nah, jadi jangan sampai orang-orang membeli produk kita itu manfaatnya nggak ada gitu. Jadi, yang penting produk kita memang sangat bermanfaat. Dan yang terakhir dari langkah pertama, dari bagaimana kita memahami keunggulan produk kita, apa sih yang menjadikan produk kita ini berbeda dari produk yang lain? Jadi, rangkumannya kurang lebih seperti itu. Jadi, selain unggul juga harus beda. Itu juga penting, Pak. Yang penting kan, kunci pertama itu ya, kita jualan ya tahu produk kita sendirilah, kira-kira. Kita harus tahu dalemannya lah, Mas. Iya, betul. Tapi kalau kelemahannya, dia perlu ditutupkan, Kak, Mas. Nah, ini tergantung, Pak. Karena beberapa memang. Iya, karena ini strategi dulu, Pak. Nah, kalau sama-sama kuat, kadang-kadang dari brand menunjukkan kelemahannya itu malah jadi nilai lebihnya. Oh, brand ini kelemahannya kurang pas dipakai di sini. Sehingga kalau bisa lebih segmennya itu di sini saja. Jadi, memang dijelaskan bahwa produk ini itu tidak bisa dipakai di kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan. Itu justru malah memberikan produk experience-nya itu malah tambah di situ. Itu kira-kira, Pak Agus. Nah, itu langkah yang pertama, Pak. Karena apa? Karena banyak sekali, beberapa, kalau kita lihat, ada yang iklankan bareng di sosial media, ketika kita tanya entah jawabannya lama, atau malah kok jawabannya kurang nyambung. Nah, ini kan berarti belum kenal. Atau belum tahu keunggulan dari produk kita apa. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, langkah yang kedua, strategi kita adalah kita membuat target pasar yang spesifik. Nah, maksudnya apa? Ini kita bisa mengeksplorasi atau mengobservasi. Jadi, kira-kira rutinitas sehari-hari mereka itu apa? Apakah sesuai dengan produk kita? Terus yang kedua, apa saja media sosial yang sering mereka gunakan? Nah, kalau misalnya yang sekarang ini kan, kalau kita misalnya pakai Facebook, nah, itu kan lebih banyak ke, apa ya, nggak renak mengikut orang-orang tua, gitu, Pak. Nah, itulah kurang lebih seperti itu. Jadi, apa ya, generasi baby bloomer, gitu. Ya, makanya gitu, Pak. Ini kan produknya untuk orang tua, ya kan, Pak. Iya, betul. Tapi iklankannya kan di Instagram nampaknya nggak cocok, kan gitu, kira-kira. Iya, iya. Nah, terus yang ketiga adalah terkait dengan target pasar yang spesifik, apa saja akun brand dan bisnis yang mereka ikuti di sosial media. Terus, siapa saja akun selebgram yang mereka ikuti di media sosial. Jadi, selebgram ini kan sebenarnya menggantikan peran dari, apa ya, Pak, ya, brand ambasador, ya, Pak. Nah, kalau misalnya kita dulu kenal brand ambasador itu spesifik, kalau sekarang selebgram ini bisa mewakili brand atau menggantikan brand ambasador, brand ambasador, gitu. Jadi, bisa jadi tidak hanya satu produk, tetapi selebgram ini lebih meng-influence, supaya mereka itu banyak mengikut, gitu. Terus yang kelima, kapan mereka mengakses sosial media. Nah, ini penting juga. Atau nanti hal yang menarik, Pak, di diskusi selanjutnya, itu ada strategi kapan saja kita posting di Twitter, itu jam berapa saja. Kita posting di Facebook jam berapa saja. Nah, itu ada risetnya, Pak. Nah, nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol terkait dengan itu. Nah, yang terakhir adalah apa yang menjadi alasan mereka mengikuti akun di media sosial. Jadi, target pasar itu adalah, target pasar spesifik itu akan lebih menjangkau produk kita ke target-target yang tepat sasaran. Itu langkah yang kedua, Pak. Nah, beranjak ke langkah yang terakhir, Nah, ini langkah yang terakhir ini kita lebih ke, apa ya, menentukan pilar-pilar konten, gitu. Jadi, pilar konten di sini saya rangkum menjadi enam. Ada produk, ada tren, promosi, pelanggan, kuis berhadiah, dan tanya-jawab, gitu. Nah, kalau kita lihat cara orang-orang berjualan, itu cara mengiklankannya itu kan sekarang ada yang giveaway, gitu ya, Pak, ya. Nah, misal giveaway-nya dengan kuis berhadiah. Atau dengan membuka sesi live Instagram, mereka menggunakan fitur Q&A, tanya-jawab, gitu. Jadi, dengan ada beberapa masukan atau pertanyaan interaktif langsung dari netizen, nah itu produk-produk itu akan lebih dikenal, kira-kira seperti itu. Ini kita bahas kira-kira satu persatu, misalnya pilar konten untuk produk. Nah, itu apa sih yang harus kita lakukan? Itu kita akan menginformasikan produk, kemudian cara penggunaan, lokasi distribusinya bisa diperoleh di mana, gitu kan. Nah, contoh kontennya bisa kita pancing misalnya gini, misalnya kita jualan buah, gitu. Nah, kita suruh kenalan dulu. Jadi, kita tidak menawarkan produk, Pak. Jadi, yang pertama kita tampilkan, ayo kita beli buah naga, misalnya. Tetapi ini kenalan dulu, buah naga merupakan salah satu buah yang menarik, gitu. Atau ada beberapa buah yang tergorong langka. Nah, ini kita kenalan dulu. Ini nama ilmiahnya apa, asalnya dari mana. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, kita bikin ini, Pak. Bikin semacam apa ya, infografik, lah. Bisa dibilang kayak gitu. Nah, terus misalnya kontennya itu kita bikin yang ngetrend, lah. Sekarang kan orang-orang sedang ngetrend TikTok. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kita punya produk, misalnya produk ini instan, nah, caranya kita bikin konten di TikTok. Nah, memasak resep viral di TikTok. Nah, misalnya seperti itu. Nah, nanti ujung-ujungnya orang itu akan kita bawa, calon konsumen itu akan kita bawa untuk membeli produk kita, gitu. Tidak harus belinya di Twitter, tidak harus belinya di Instagram, tetapi nanti kita bisa taruh misalnya di marketplace tertentu, gitu, Pak. Atau kalau kita punya web, bisa kita taruh di landing page kita, gitu, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Tiga langkah bagaimana kita berjualan di sosial media dengan menggunakan sosial media sebagai booster, gitu, untuk meningkatkan penjualan kita. Gitu, Pak Agus, kira-kira yang bisa saya sharingkan. Ya, ditutup, Mas. Oke, Pak. Terima kasih, Mas Jika. Tadi kalau disumpulkan secara singkat itu kan adalah ini, kan, Mas. Pertama harus tahu diri kita sendiri, produk kita sendiri. Ya, betul, Pak. Yang kedua adalah harus tahu persis sasarannya. Sasarannya itu perilakunya, siapa yang dituju, kan, begitu. Yang ketiga baru substansinya. Bagaimana mengisi kontennya sendiri. Iya, bikin kontennya, itu, Pak. Bikinnya ini, sarannya di ini, bagaimana strategi-strateginya yang enam tadi. Kalau di ringkas kan seperti itu. Terima kasih, Mas. Jika sudah beri untuk kita semua. Mudah-mudahan ke depan Medsos ini memberikan manfaat positif bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.